Ya, baik Pak Buya yang kita cintai, saya tadi dapat bisikan dari Ibu Rektor. Bisikan pertama kalinya. Mungkin saya mewakili para jamaah meskipun tidak diminta. Yang pertama Buya, saya ada zikir salawat. Ini bunyinya. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammad rasulullah. Allahumma ya ahad zatillah. Allahumma ya ahad wasalli ala ahmad ruhullah. Allahumma ya ahad wasalli ala muhabbat habibullah. Allahumma ya ahad wasalli ala al-mahdi khalifatika. Ya Allah ya ahad al-fatihah. Ini zikir salawat. Saya ambil dari Buya. Beliau tidak tahu. Ya, karena saya ambil dari Youtube. Pertanyaannya, berdosa ke saya Buya? Ya. Ya, ada tadi ya. Karena secara syariah nanti dikata-kata orang baru berdosa. Kau begini-begini itu berdosa. Tapi secara ma'rifat, menggunakan ilmu yang tidak belum diizinkan, itu dosa. Ya, saya tidak mau berdosa Buya. Kami tidak mau berdosa. Minta pertanggung jawaban Buya malam ini. Ya. Yang kedua, ada tiga pesan tadi dari 27 yang kami siapkan. Ya, hanya tiga saja. Yang kedua Buya, yang kami cintai, saya ikuti berkali-kali pengijarahan dari Buya. Ya, la ilaha illallah zikir, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Indah sekali. Ya. Buya katakan, siapa yang menyatakan qabil itu, saya terima, insya Allah sudah diterima. Tapi setelah saya katakan qabil itu, saya sadar, saya pakai celana pendek. Ya, mungkin bisa diulangi Buya malam ini. Ini, ini dinantikan semua ini. Ya. Yang ketiga Buya, ya, saya contoh diri saya. Saya ini orang rasional Buya. Saya, maaf saya profesor asli. Ya, profesor yang benar. Kadang dalam diri saya itu bergelut. Apakah pikiran saya mengendalikan kalbu? Apakah kalbu saya mengendalikan akal? Pikiran saya, jiwa saya. Bertengkar Buya. Lainnya kadang saya sakit. Ya. Mohon resepnya Buya. Saya kira. Ya. Ya, saya kira. Ini intinya berangkali malam ini. Tadi, alhamdulillah luar biasa Buya. Tapi ini, ini. Barangkali kurang bagus kalau lisannya Buya, dari guru-gurunya, sampai ke lisannya Rasulullah. Kami juga, lisan kami malam ini, bersambung ke lisannya Buya. Supaya lisan kami ini, lisan Rasulullah juga Buya. Kami tidak mahu pakai lisan-lisan yang lain Buya. Ya. Dalam bersikir. Saya kira, itu Buya mohon, mohon saya, wakil rektor di sini Buya. Ya. Jadi jelas syaratnya Buya. Jelas. Karena memang kami ini ingin bersanat semuanya. Kami tidak mau dari UIM ini, jamaah yang banyak. Ini ingin bersanat semuanya. Semua dari lisan Rasulullah melalui Gurunda, Buya Ar-Rasyi Al-Hashim yang kami cintai. Mohon Buya atas nama jamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu cara orang Mekasar minta ya. Solawat, pakai ijazahnya terkenai siapa saja boleh mengamalkannya. Tapi untuk talqin, karena di kota Mekasar ada mursyid, saya juga punya adab, silakan diambil kepada para mursyid. Ya. Kalau beruntung, nanti datang di majelis saya, nanti saya baru talqin. Ya. Karena talqin zikir itu, dia berbarengan biasanya dengan bayat. Tapi saya pisahkan, supaya tidak terikat seorang murid dengan suatu torikoh, maka saya pisahkan talqin dengan bayat. Karena bayat itu mengikat. Kalau talqin tidak. Jadi kalau talqin boleh, min alfi syuyuh, min alfi syaykh. Boleh dari seribu guru. Tapi kalau bayat, cukup satu guru. Ijazah, boleh dari sejuta mursyid. Tapi kalau bayat, cukup dari satu mursyid. Dianjurkan begitu. Kecuali sudah khatam satu torikoh, baru pindah torikoh yang lain. Baru boleh. Karena dulu masyaih kita juga begitu. Syekh Yusuf Al-Makassari, torikohnya banyak. Karena sudah khatam. Khatam khulwati, beliau pindah ke... Khatam, beliau pindah ke Syatari. Itu biasa. Sehingga guru dari beliau, yaitu Imam Al-Kushasyi di Madinah, itu gurunya Syekh Yusuf. 40 torikoh, dia punya dan diijazahkan semua. Itu boleh terjadi. Tapi siapa dia? Dia adalah seorang ulama yang kuat secara ilmu kawaid akliah dan akliahnya. Dengan ini, siapapun yang ingin mengamalkan solawat, namanya solawat ahadiyah. Saya mengizinkannya untuk mengamalkan dan mengijazahkannya. Sama-sama. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammad rasulullah Dimulai dari haikal ma'arif. Asyadu anna muhammad rasulullah Al-Mahdi khaliifatullah Al-Mahdi khaliifatullah Allahumma ya ahad Salli ala ahmad Allahumma ya ahad Salli ala muhammad Salli ala muhammad Allahumma ya ahad Allahumma ya ahad Salli ala al-mahdi Khalifatika Pegang dadanya Khalifatika Pejamata Ya Allah 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 Ya Ahad Al-Fatiha Amin Insya Allah Besok Saya jelaskan Apa itu Haikal ma'arif Ya Di majelis Apa besok Ya Saya gak jelas namanya Lagi Forum 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 Kajian Cinta Al-Quran Maaf kalau flu Telinganya Kesumbat Jadi Budek Sesaat Insya Allah Besok Kita jelaskan Rahasia Haikal ma'arif Dan salawat Aha Iya Karena itu Simpul-simpul Ma'arifat Kita Rekas Lalu Diilhamkan Juga Lalu Saya minta Takrir Berapa Masyaikh Dan Diijazahkan Baru Boleh Jadi Salawat itu Gak boleh Buat-buat Sendiri Mesti Ada Izin Apakah Ilham Rabbani Atau Muhadasah Khidriyah Atau Rukyatun Nabi Sallallahu Alayhi Salam Rukyatun Nabi Itu Sama Mau Mimpi Mau Jaga Sama Dalam Ilmu Hadis Tidak Berlaku Ijazah Lewat Mimpi Tapi Bagi Ahlul Kulub Ijazah Mimpi Sama Dengan Ijazah Jaga Tentang Zikir Bukan Ilmu Ilmu Zahir Nah Disitu Ada Simpul-simpul Ma'arifat Kalian Ma'arifat Itu Bagi Sebagian Or Rumit Tapi Insyaallah Lewat Haikal Ma'arifat Ngaji Ma'arifat Itu Mudah Dan Simple Insya Insyaallah Insyaallah Besok Hadir Terus Tadi apa Prof Kalau itu Minta ke Para Mursyid Itu Adab Saya Karena Saya Saya Mengambil Torikoh Indonesia Aurat Aurat Saya Ambil Dari Murid Murid Tidaknya Tuan Guru Saya Ngambil Dari Al-Habib Mohsin Bin Ahmad Al-Kaf Singapur Tinggal Di Brunei Saya Ngambil Aurat Beliau Ngambil Dari Jalur Dandarawiyah Malaysia Ini Ijazah Aurat Bukan Ijazah Sebagai Mukodam Atau Mursyid Maka Saya Menghormati Siapapun Pemimpin Pemimpin Torikoh Jadi Untuk Talkin Tolong Ambil Dari Mursyid Tempatan Tafadhal Jadi Talkin Itu Yang penting Guru Kita Bersanad Pasti Langsung Nyambung Kepada Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Kalau Saya Langsung Talkin Saya Kena Kena Dam Di Sana Paham Nggak Ada Juga Dam Dam Nya Para Masya Itu Dan itu Nggak Boleh Kecuali Saya Punya Majelis Di Sini Majelis Khusus Yang Merupakan Murid Murid Yang Sudah Talkin Kepada Saya Di Sana Itu Baru Boleh Boleh Talkin Tapi Saya Menyarankan Ambil Talkin Dari Kudu Kita Apapun Torikohnya Boleh Silahkan Terus Yang Terakhir Apa Prof Oh Tak Dan Kolbu Maklum Apalagi Profesor Otaknya Kecerdasan Sebenarnya Otak Itu Tidak Lebih Cerdas Dari Kolbu Nah Otak Ini Dia Hanya Seumur Kita Sedangkan Ruh Yang Merupakan Sumbernya Kolbu Dia Jauh Lebih Tua Ketika Allah Mengatakan Alastubi Rabbikum Itu Aras Belum Ada Langit Belum Ada Bukankah Aku Rob Kamu Kata Allah Kepada Ruh Itu Belum Ada Yang Lain Dan Ruh Pertama Yang Menjawab Itu Ruh Sayyidina Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Bernama Beliau Saat Itu Ahmad Maka Kata Imam Ibnu Kathir Yang Pertama Kali Menjawab Adalah Ruh Ahmad Ruh Sayyidina Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Belum Ada Fisik Muhammad Bina Abdullah Yang Ada Ruh Sayyidina Ahmad Itu Rahasia Ahmad Ruh Ruh Allah Jadi Ma'rifatul Ruh Itu Pembukanya Disitu Cuma Karena Pandemi Sudah Usai Kajian Ini Pun Saya Usaikan Saya Tutup Dulu Clek Gitu Di Close Limudda Muayyana Untuk Berapa Saat Ya Wallahualam Sampai Kapan Lain Tapi Bagi Yang Punya Salawat Salawat Ma'rifat Salawat Ma'rifat Itu Banyak Salah Satunya Salawat Yang Dipegang Oleh Ulama Ulama Torekot Idrisya Itu Salawat Salawat Yang Bisa Menaikkan Ruh Salawat Syihabdul Qadir Jilani Salawat Sidi Ahmad Tijani Salawat Naksabandi Salawat Syazili Salawat Salawat Mereka Itu Bisa Menaikkan Ruh Karena Disitu Ada Rahasia Rahasia Ma'rifat Sepertinya Saya juga Nanti Ada Kunjangan Ke Zawiyah Beliau Ke Idrisya Siapa Nanti Kalau Nanti Ada Mampir Kalau Diminta Ngomong Saya akan Berbicara Rahasia Membedah Salawat Sidi Ahmad Insya Insyaallah Mengenai Akal Dan Ruh Sebenarnya Quran Prof Antara Akal Dan Kolbu Itu Mesti Dihubungkan Bukan Dipisahkan Disebutkan Di dalam Surah Al-Hajj Misalnya Apakah Mereka Tidak Mempunyai Kolbu Ya'quilu Nabiha Kulubuy Ya'quilu Nabiha Inilah Beda Mumin Yang Arif Dengan Yang Bukan Arif Mumin Yang Arif Kalau Berfikir Sumbernya Kolbu Kalau Yang Fasik Pencinta Dunia Dia Berfikir Tapi Bukan Dengan Kolbu Satu Lagi Nafs Nafsu Nafs Itu Kiblatnya Dunia Sedangkan Kolbu Kiblat Ya'Allah Maka Kulubuy Ya'quilu Nabiha Atau Nafsun Ya'quilu Nabiha Hawa Ya'quilu Nabiha Kita Berfikir Itu Servernya Apa Servernya Kolbu Atau Servernya Nafs Maka Disebut Dalam Kitab Hikam Kolbu Itu Dua Iqbal Idbar Iqbal Kolbunya Berzikir Maka Akalnya Tunduk Zikirnya Kolbu Apa Zikirnya Kolbu Ma'rifatullah Bukan Sekedar Nyebut Nyebut Nama Allah Itu Namanya Tikrar Asma Jadi Zikirnya Kolbu Menyebut Nama Allah Dengan Memahami Siapa Yang punya Nama Itu Zikir Kolbu Jadi Wajib Belajar Ma'rifatullah Kalau Akal Tidak Ditundukkan Dengan Nama Allah Apa Yang Terjadi Maka Dia Akan Melihat Ke Yang Lain Idbar Dia Belakangi Kolbunya Berarti Dia Membelakangi Allah Maka Sebut Idbar Apa Arti Idbar Dia Membelakangi Kolbunya Kolbu Qiblatnya Kepada Allah Terus Menghadap Kepada Siapa Si Nafs Jiwa Hawa Nafsunya Nafsu Tergantung Posisinya Jika Dia Pekerja Biasa Yang Dicari Makan Sehari Kalau Kayak Prof Ini Jabatan Sama Tunjangan Itu Mainannya Nafs Kalau Mainannya Kiai Lain lagi Syuhroh Popularitas Dan Manzilah Posisi Itu Semua Disebut Oleh Imam Ghazali Saya Cuma Menghantarkan Kembali Walaupun Sebutannya Dalil Mainan Kuning Sering Istighosahan Dan Zikir Tapi Kalau Kolbunya Tidak Tunduk Kepada Allah Tidak Dibimbing Oleh Mursyid Yang Arif Dan Wasil Ilallah Maka Si Kolbu Walaupun Dia Seorang Kiai Seorang Ustaz Apa Yang Terjadi Akan Mengkiblatkan Dirinya Kepada Nafs Nafs Kepada Kepentingan Duniawinya Tergantung Duniawinya Apa Kalau Di Anggota TNI Polri Jabatan Kalau Ustaz Pasti Popularitas Sama Jamaah Ya kan Nah Itulah Sebabnya Kenapa Ustaz Ustaz Juga Bertengkar Kenapa Kiai Juga Tengkar Tanya Apa Beliau Pasti Begitu Beliau Beliau Mau hadir Sudah Menghadang Egonya Berarti Sudah Mulai Tunduk Berarti Insyaallah Iqbal Bukan Id Idbar Dan itu Mesti ada Mursyid Jadi kata Imam Zerruq Imam Ibn Abad Pensyarah Wahikam Dan imam Yang lain Mesti ada Guru Yang Memimbing Nanti Dia akan Meniru Gurunya Disebutlah Dalam Ungkapan Imam Surah Merdi Siapa Yang Tidak Punya Guru Terima Lai Yuf Lihah Abad Orang Tidak 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 Limawat Semoga Allah Rindu Dengan Apa Yang Kami Sampaikan Mohon Maaf Jika Ada Yang Tersinggung Kurang Berkenan Allah Yang Maha Sempurna Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh